Orang parembang, saya kasih galil cuma 2 menit udah langsung paham bisa jawab. Eh prosesor, belajar belasan tahun gak paham-paham. Bagi ngomong Islam agama Arab. Artinya mereka ini rata-rata bodoh, hanya fanatik buta. Sehingga seperti kerbau, kerbau itu bisa diarahkan kemana saja. Terlalu fanatik seperti bandeng yang nyerutup. Masing-masing kampung, masing-masing desa, yang mayoritas adalah penduduknya beragama Islam. Itu rata-rata mereka fanatik tentang agama Islam. Sangat fanatik, sangat cinta. Tapi aneh, tidak cinta ilmu Islam. Artinya mereka ini rata-rata bodoh, hanya fanatik buta. Sehingga seperti kerbau, kerbau itu bisa diarahkan kemana saja. Terlalu fanatik seperti bandeng yang nyerutup. Tetapi mudah dipancing oleh keadaan dan situasi. Yang paling berbahaya adalah orang yang terlalu fanatik buta. Tetapi bodoh tentang ilmu agama. Ini rata-rata. Kalau seadanya agama Islam disindung sedikit, dijelek-jelekan sedikit, fanatik buta. Langsung membarah emosi, marah. Barang siapa yang tidak marah Islam dihina, maka dia bukan Islam. Begitu. Sekarang saya mau tanya, jawab semua, jangan pembak. Kalau begitu Islam agama Arab atau agama lahir? Jawab jangan pembak, agama Arab atau agama lahir? Agama Arab atau agama lahir? Agama datang dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Periman? Orang perembang, saya kasih jali cuma 2 menit, sudah langsung paham, bisa jawab. Eh, profesor, belajar belasang tahun, tidak maham-maham. Bagi ngomong Islam agama Arab, saya mau tanya, kalau gitu pintaran mana profesor sama orang kita, Galo? Pintaran mana profesor sama orang kita? Pintaran mana profesor sama orang kita? Takbar! Yang kedua, kita testing ke pintaran orang orang kita. Yang kedua, kata yang bilang Islam itu agama pendakang. Islam agama pendakang, bukan agama leluhur, bukan agama nenem wayang. Eh, tunggu dulu kalian mau ngomong. Siapa kanya, saudara? Kakek moyangnya umat manusia, siapa? Jalap yang kempak, siapa? 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 Jadi kakek moyang bangsa Arab, siapa? Kakek moyang orang Eropa, siapa? Kakek moyang orang Cina, siapa? Kakek moyang orang Indonesia, siapa? Karena dia terlalu fanatik, tetapi bodoh tentang ilmu agama. Ini akan terombang-ambing seperti buih di lautan. Oleh sebab itu, kalau Islam ingin jaya, maka fanatiknya harus diimbangi dengan fanatik ilmu Islam. Kalau fanatik agamanya berdasarkan ilmu Islam akan indah. Dia akan bisa menggunakan politik Islam. Jadi politik Islam. Bukan menggunakan Islam sebagai ajang politik, bukan. Tetapi dia akan menggunakan politik Islam untuk mewarnai keindahan dunia. Ini yang pertama. Kemudian sebab kehancuran agama Islam di Indonesia. Yang kedua adalah silau dengan gelar daripada isi. Silau dengan gelar daripada isi. Coba kita perhatikan. Kalau zaman dahulu, orang itu yang penting ilmunya. Punya sanat kepada guru siapa? Sanat Ali. Gurunya punya sanat ilmu pada gurunya hingga sampai Rasulullah. Entah dapat gelar atau tidak, tidak peduli. Yang penting isi ilmunya sangat mendalam. Dia seorang fakih. Seorang alim, fakih. Seorang zahid. Seorang muhaddis, mufasib, dan seterusnya. Tetapi kalau zaman sekarang, tidak. Sekolahan, kalau tidak ada perguruan tingginya, tidak ada gelar, embel-embel gelarnya, itu kurang merangsang. Padahal banyak gelar yang bertitel gelarnya berderet-deret, tetapi ilmunya konsong. Coba ayo kita renungkan. Yang bisa menilai siapa? La ya'riful ulama'a illal ulama'u wa la ya'riful iya illal waliyu' Tidak bisa mengetahui pada seorang ulama, kecuali oleh para ulama itu sendiri. Dan kita bisa menilai, ini gelarnya berderet-deret, tetapi ilmunya, Masya Allah, Naudu bila min tariq. Orang awam tertipu, karena orang awam tidak tahu. Orang awam artinya hanya gelarnya saja. Oleh sebab itu, jangan terlalu silauh dengan gelar. Maka kita harus belajar ilmu pengetahuan. Kalau ingat Islam, Islam ingin jaya di Indonesia. Kemudian, sebab kehancuran agama Islam di Indonesia yang ketiga. Yaitu terobsesi hasil daripada proses. Terobsesi hasil daripada proses.